Usai Rinoa Aurora senduk berniat cabut laporan atas Leon Dozan, kini ayah sang aktor yakni Willy Dozan memberikan klarifikasi terkait ucapannya beberapa waktu lalu. Sebelumnya, pernyataan Willy Dozan soal Rinoa Aurora sempat membuat sang ibunda, Yuliana Asaad sakit hati. Dalam pesan percakapannya dengan Leon, Willy sempat meminta agar sang putra tak menjadikan Rinoa Aurora sebagai istri. Melainkan, hanya sebagai wanita untuk bersenang-senang. Tak ayal, perkataan Willy tersebut lantas membuat Rinoa dan ibunda sangat sakit hati. Enggak masalah ini menjadi tambah runyam, Willy Dozan pun segera memberikan klarifikasinya. Saat menjadi bintang tamu di acara FVP Trans 7, Selasa, 5 Desember 2023, Willy Dozan menjelaskan yang sebenarnya di hadapan Rinoa dan Yuliana Asaad. Menurut Willy Dozan, perkataan itu terlontar karena bermula dari permasalahan hubungan Leon dan Rinoa yang tak pernah akur. Merasa diram dengan tingkah sang anak, Willy Dozan pun kemudian menasihati sang anak. Namun rupanya, pesan tersebut justru disalahartikan oleh Leon kepada Rinoa. Hingga membuat Willy Dozan merasa bersalah akibat kesalahpahaman ini. Willy Dozan berdali, bahwa perkataan itu sebenarnya teguran untuk sang anak. Bukan bermaksud untuk mengintimidasi Rinoa Aurora. Tapi itu bahasa laki-laki, kalau kalian begini terus udah, hubungan dibawa enjoy aja, have fun aja itu. Kata-kata itu kekesalan saya terhadap Leon sebetulnya, bukan mengintimidasi Rinoa, engat ada, jelas Willy. Karena hubungan Leon dan Rinoa yang tak lagi baik-baik saja tersebut, alhasil pesan itu malah menjadi masalah baru. Willy menilai bahwa kejadian tersebut hanyalah kesalahpahaman yang tidak langsung diluruskan. Merasa mempunyai waktu yang tepat untuk meluruskan, Willy Dozan pun lega pihak Rinoa telah berbesar hati untuk memafkaannya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.